Halo, nama gue Dinar Gue di Jepang itu sekitar dari bulan Oktober awal Nah, disini tuh gue ngambil kelas bahasa Jepang yang cuma 3 bulan pengalaman gue ya Nah, terus awal-awal ke Jepang sendiri pun gue juga masih bingung kan Karena awal, kayak baru pertama kali ke Jepang Terus abis itu gue juga belum bisa bahasa Jepang sama sekali Jadi, pas awalnya ya sempet agak-agak bingung Terus kalau mau yang kayak gimana-gimana juga gak ngerti kan Tapi, ya selama disini gue dibantu sama pihak Jodifis Pihak Jodifis yang membantu gue disini Jadi, kalau misalnya gue bingung-bingung Gue tinggal nanya orangnya Mbak, kalau misalnya ini gimana, ini gimana Dan mereka pun pasti ngebales sih Pertanyaan-pertanyaan gue yang kadang suka gak penting Tapi akhirnya diulis juga Nah, disini tuh gue juga tinggal di tempat yang cukup murah lah Menurut hitungannya termasuk murah lah Nah, murah Nah, itu tempatnya juga enak sih Karena masih di Tokyo Tapi gak yang rame-rame banget Nah, terus Nah, sebelum berangkat itu pun gue juga Ini kan dibantu sama pihak Jodifis Buat nyariin tempat gue sekolah Terus tempat tinggal Sama ngurus-ngurus berkas-berkas Nah, itu tuh gampang banget Karena ya dibantu lah sama mereka Dari sejak kita Sebelum berangkat ke Jepang Sampai di Jepangnya pun Dibantuin sama mereka Jadi, ya gak usah bingung-bingung lah Kalau misalnya kalian pengen Kayak gue Kayak teman-teman gue yang lain Yang pengen belajar di luar negeri Di Jepang khususnya ya Tapi pengen takut Ntar di Jepang gimana Takut kesusahan Atau yang ngurus-ngurusnya ribet Nah, kalian juga bisa tuh join Sama program-programnya Jelifis Karena pasti mereka bakal membantu kalian Buat wujudin mimpian kalian Karena buruan gabung ke Jelifis Karena di luar sana Banyak banget pengalaman yang bakal bisa mendapat Nama saya Livio Varuskan Berusaha dari Estella Paris International School Yang berada di Jelifis Saya namanya Jelifis Itu pertama saya Pertahunya dari teman saya Saya melihat Juga di internet Dan memang Saya mulai tertarik Kepada Jelifis Dan saya nanggap Pertahunya dari Jelifis Yang saya suka dari Jelifis itu Mereka menangani dengan sangat bagus Dan Kita bisa langsung cepat Mereka dengan cepat menangani Walaupun tenggap waktunya juga sudah sangat dekat Dan Ya Mereka bisa Mengalami situasi Dari sejak orang lain Mereka bisa mengambilkan Jujushichu nichi ni Nihon naikimashita Jau, jauzo yoroshiku onegaishimasu Semuanya, nama saya Radito Hario Butro Saya dari Jakarta, Indonesia Dan Saya sekitar 2 bulan yang lalu Sampai di Jepang Untuk memulai sekolah bahasa Dan Itu semua Berkat Jellyfish Yang membantu saya selama Pertengahan Tahun ini dalam Semua prosedur-prosedur yang harus dijalani Sebelum saya bisa Memulai sekolah di Jepang Seperti sekarang Pengalaman saya dari Dengan Jellyfish Adalah lumayan Bisa dibilang Prosedur yang Merepotkan ataupun yang susah Saat kita ingin Belajar ataupun Kerja di Jepang Menjadi lebih mudah Soalnya Soalnya Jellyfish membantu kita Untuk Mengurus semua Prosedur-prosedur yang Susah Yang merepotkan Tersebut Dan Dengan itu Bisa lebih mudah Untuk Untuk Mulai belajar ataupun Kerja di Jepang Dengan bantuan Jellyfish Kalau ada kesulitan Ataupun Saat Jangka waktu Belajar Tersebut Kita Terkena masalah Atau Yang lainnya Mungkin Ada masalah besar Atau sesuatu Yang Sama Seperti itu Kita Kita Masih ada Organisasi Untuk Bisa Bisa Konsultasi Konsultasi Dan Dan Yang pasti Kita 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 gak sendiri Untuk Menjalani hidup disini Saat Kita belajar Dalam Nihongo Gakko Atau Sekolah Bahasa Dengan itu Semua Saya Harap Akan Ada lebih banyak Murid Dari Indonesia Sendiri Karena saat ini Di sekolah Hanya ada Sekitar 6 orang Dari Indonesia Yang Sedang belajar Dalam sekolah Jepang Stimoni saya Untuk Jellyfish Dan Kalau Anda memang Akan Ke Jepang Dengan Jellyfish Maka Dari itu Mudah-mudahan Kita dapat Bertemu Ma'am Tahun depan Ja Matakundone Wessiminasai Semua Saya Merzendara Saya dari Komestari Maris Yang saya suka Dari Jellyfish Itu Saya Bukan Apa Ini Bukan Direkomend Yang Bagus Dari Fasilitasnya Dari Tempat Tinggalnya selamat menikmati